dengan membiarkan ter-inputnya data yang tak masuk akal dalam sistem mereka berarti KPU sengaja membiarkan data-data itu terproses oleh sistem padahal sistemnya gampang saja setiap surat suara yang lebih dari 300 ditolak dia harus perbaiki dulu itu data sistemnya Bang Hadar Nafis Gumai lebih canggih itu kalau difoto lalu keluar angka yang tidak sesuai dengan apa yang difoto dia akan terlihat merah jadi tidak bisa di-input bayangkan apa yang dilakukan oleh masyarakat sipil membuat program pendataan C hasil jauh lebih canggih dari yang dibuat oleh KPU dengan dana miliaran itu jadi bagi saya aneh jangan-jangan KPU terlibat menyengajakan ini untuk kemudian seseorang bisa dinyatakan menang jadi ada permainan di sistem IT ya itu sebabnya KPU tidak pernah berani membuka sistem IT-nya untuk dilakukan upaya cek-recek semacam IT forensik untuk mengaudit itu sampai sekarang tidak berani itu Bang Komisi Pembelian Umum Republik Indonesia menjalin kontrak dengan raksasa teknologi asal Tiongkok Alibaba terkait dengan pengadaan dan kontrak komputasi awan untuk sistem informasi rekapitulasi yang digunakan selama pemilu 2024 hal itu terungkap dalam sidang lanjutan sengketa informasi antara Yayasan Advokasi Hak Konstitusional dan KPU di Kantor Komisi Informasi Pusat Jakarta ini proses pengadaan loh bukan proses pengadaan bajasnya gini-gini deh saya gak tau PPID-nya emang gak paham ini karena dari sidang kemarin PPID-nya nih bolak-balik bolak-balik gak saya gak ngerti juga PPID-nya kayak gimana saya minta pada persidangan berikutnya ini dokumen yang menurut termohon dikecualikan hadirkan ke persidangan ini saya mau PPID-nya tunjuk ini, ini dikecualikan apakah segitu banyak dokumen, bajas itu semuanya dikecualikan tunjukkan sama saya betulkah semua seluruh dokumen itu kemudian ditutup untuk publik sehingga publik gak bisa tahu benar gak ada kontrak terkait pengadaan server ini berapa nilainya pada siapa, sampai kapan kontrak itu berlangsung berapa lama, dimana ada kontrak yang dilaksanakan saya mau tahu itu, maka saya minta dokumennya dihadirkan ke persidangan kalau seluruh dokumen yang untuk kosong dua ya yang dinyatakan dikecualikan kalau tidak bisa dihadirkan ke persidangan maka kami akan melihat pengadaan sangat tepat jadi silahkan nanti termohon didiskusikan saya mau lihat seluruh dokumen yang menurut termohon dikecualikan perwakilan KPU Lukman Hake mengakui adanya kontrak pengadaan yang dilakukan pihaknya dengan Alibaba itu disampaikan Lukman saat menjawab pertanyaan ketua majelis komisi Shawaludin kontrak antara KPU dan Alibaba merupakan salah satu informasi yang dimohonkan kepada KPU karena tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan yakin akhirnya penyengketaan KPU ke KIB benar gak ada kontrak terkait pengadaan Sertom ini? berapa milihnya? pada siapa? sampai kapan kontrak itu berlangsung? berapa lama? dimana ada kontrak yang dilaksanakan? ini dokumen yang menurut termohon dikecualikan hadirkan ke persidangan ini saya mau PPD-nya menunjukkan ini-ini dikecualikan apakah segitu banyak dokumen bahkan itu semuanya dikecualikan? tunjukkan sama saya betulkah semua seluruh dokumen itu kemudian ditutup untuk publik sehingga publik gak bisa tahu yang masalah itu gimana? jadi sehingga kita tidak menganggap karena ada satu dua yang akan dilaksanakan semuanya jadi betul, gak mungkin mencantumkan bahwa terkait dokumen pengadaan barang dan jasa server adalah informasi yang dikecualikan jadi informasi yang bisa dibuka itu baru mengesahkan tingkat nasional tapi secara praktek itu ada pengesahan berbeda yang sifatnya RICE yang sifatnya RICE itu dia tidak terbuka dan soalnya jadi ketika dia berlaku di satu dari tolian dia gak teman-teman bisa dia gak bisa keluarga negara tempat lain dia warga negara dia tidak bisa menghasilkan kemana itu kita tidak berlaku seperti itu kendati demikian dalam sidang tersebut KPU menyimpulkan bahwa permohonan yakin soal kontra dengan Alibaba merupakan informasi yang dikecualikan berkenaan dengan hal itu anggota majelis komisi lantas menjejar KPU soal maksud dari informasi yang dikecualikan dalam pengadaan barang jasa oleh badan publik seperti KPU bagi KPU dokumen kontrak pengadaan itu berbahaya untuk diungkap ke publik karena di dalamnya memuat kerangka acuan kerja dan data pribadi namun anggota majelis komisi menilai KAK dan data pribadi hanya merupakan salah satu bagian isi kontrak yang menegaskan peraturan komisi informasi nomor 1 2021 menyebutkan bahwa pengadaan barang dan jasa merupakan informasi yang terbuka serta wajib sifatnya untuk diumumkan secara berkala menurutnya dokumen kontrak pengadaan tersebut merupakan bukti yang dapat ditunjukkan KPU ke publik bahwa lembaga tersebut benar-benar menjalin kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal ini Alibaba dokumen pengadaan barang dan jasa publik merupakan informasi terbuka mencakup sejak tahap perencanaan pelaksanaan sampai akhir sebelumnya Ketua Umum Partai Umat Ridho Rahmadi pernah mengungkap kejanggalan si rekap Ridho Rahmadi awalnya memberikan dugaan kecurangan yang dilakukan oleh KPU di dalam website pemilu 2024.kpu ia meyakini disanalah algoritma skandal penghitungan suara KPU diletakkan ia lalu membeberkan hasil dari si rekap kemudian masuk ke website pemilu 2024.kpu disanalah otomatis hasil pemilu diset dengan angka yang sudah ditentukan oleh KPU ia bahkan mengaku sempat membuat simulasi bagaimana cara kerja kecurangan pemilu tersebut diletakkan di mana kemarin diberitakan itu diletakkan di Alibaba dan tidak tidak diletakkan pada server yang ada di Indonesia nah tadi saya melakukan kajian ya melakukan trace bersama tim di mana letaknya jadi sejauh yang kita dapatkan memang betul servernya itu adalah server Alibaba yang lokasinya memang most likely sangat besar kemungkinan tidak di Indonesia yang menurut saya ini sangat 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 berbahaya bayangkan satu kotak yang berisi seluruh suara ya dari seluruh penelitian Indonesia bentuknya memang digital itu diletakkan di luar wilayah Indonesia betapa rentannya betapa rapuhnya terhadap jahatan-kejahatan digital suara tersebut nanti hasilnya bisa dirubah dan segala macam terutama siapapun yang memiliki akses terhadap data tersebut dan ini adalah perusahaan swasta jadi ini sangat berbahaya dan kita sangat sayangkan kita berharap ada klarifikasi yang jelas dari KPI berkaitan dengan yang permasalahan pertama tadi ketidaksinkronan dari si rekap dengan scan atau C1 tadi ini sebenarnya mudah saja dibuktikan dengan mungkin KPU bisa mempublish sebagian tidak usah sepenuhnya sebagian dari baris program atau mempublikasikan hasil tadi pada si rekap jadi ini juga pernah saya lakukan ini biasa dilakukan di dunia akademis kita mempublikasikan source code atau code program sehingga orang lain bisa melihat bisa mereview jika ada kesalahan bisa diperbaiki bersama saat ditanya oleh novel Baswedan terkait dengan ketidaksengajaan KPU atau kesalahan KPU dalam entering data Rito Rahmadi mengatakan pemprograman itu adalah hal yang sangat sensitif artinya itu tidak mungkin dilakukan apa yang dilakukan oleh KPU sekarang ini adalah faktor kesengajaan terkait dengan server KPU yang belakangan ini rame diberitakan berada di Singapura Rito Rahmadi mengatakan server KPU sejak dibangun memakai jasa Alibaba Indonesia yang membenarkan jika Alibaba Cloud berada di Singapura artinya apa yang dilakukan oleh KPU tersebut melanggar undang-undang Indonesia selamat menikmati selamat menikmati